Pesenetron Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan kekerasan rumah tangga atau KDRT pekan depan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi. Selain itu, Nurmadewi membantah kabar bahwa suami Lesti Kejora tengah menjalani pemeriksaan saat ini. Nurmadewi menegaskan jika Rizky Bilar bakal diperiksa pekan depan. Kendati begitu, pihaknya belum membeberkan tanggal kapan ayah satu anak itu akan diperiksa terkait kasus dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan rumah tangga atau KDRT pada Rabu 28 September 2022 malam. Laporan Lesti dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi, KDRT tersebut disebabkan karena dugaan Rizky Bilar berselingkuh. Dalam laporan tersebut, Lesti Kejora menjerat Rizky Bilar dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!